Cek sound, hello everybody selamat datang di game kesayangan kita The Sims 2 Kali ini gue memiliki episode baru yaitu merenovasi semua rumah yang ada di story mode ya Jadi gue mulai dahulu di Rockwell Actress atau lot pertama ini ya Jadi sebenernya gue udah pengen banget dari lama pengen buatin video khusus ya Renovasi-renovasi rumah ya di story mode cuman gak sempet aja gitu kan masih terkenal beberapa hal Sebenernya disini juga rumah dari Rockwell Actress ini udah bagus banget ya menurut gue ya Jadi sebenernya kita tinggal renovasi dikit cuman karena ini kontennya rebuild atau dibangun dari awal Jadi ya mau gak mau gue harus nge-booldose atau menghancurkan semua bangunan yang ada disini ya Tapi gue gak tau ya menurut kalian gimana ya nanti hasil akhirnya ya Nanti coba deh kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang rumah yang gue bikin Apakah bagus atau jelek atau gimana terserah kalian ya tulis di kolom komentar ya So disini gue kan mau menghapus semua elemen yang ada disini jadi biar gak terlalu lama durasi videonya Jadi gue cut aja ya bagian penghapusan video nanti kalau sudah memang benar-benar clear baru gue lanjutin pada saat pembuatan base nya ya Oke temen-temen jadi seperti inilah keadaan lahan ya atau lot yang kosong ya temen-temen ya Jadi gak ada satu bangunan pun tersisa Kecuali lantai yang satu itu kotak itu yang ini ya karena ini gak bisa dihapus Jadi disini gue mau buat desain base nya terlebih dahulu Jadi kalau temen-temen pengen ngikutin silahkan ya Sebenarnya ini agak ekstrim ya temen-temen ya Cuman demi konten ya kan Oke lah gak apa-apa ya kan sekali-sekali Sampai jumpa ya kan Sampai jumpa ya kan Sampai jumpa ya kan Sampai jumpa ya kan Oke temen-temen jadi beginilah desain dasar dari bangunan kita ya Jadi cukup memang cukup rumit ya menurut gue ya Bahkan gue sendiri agak kesusahan juga untuk ngebuild bangunan ini Karena gue perlu pikir matang-matang juga karena kita nantinya mau hidup berbanyak disini ya Gue disini pakai safe yang safe gue yang belum nikah jadi kemungkinan besar bakalan gue nikahin nanti ya karena kita perlu banyak tempat tidur juga ya dan ya seperti inilah desain dasarnya So disini kita akan lanjut juga oh iya gue lupa masangin pagar ya disini kita pasang pagar dulu Gue mau pagarnya itu dari sini Sekitaran sini Kemudian ini tuh nyambung ke belakang Oke segini dan ini nah kayak gini ya kemudian kita lanjut ke bagian wallpaper sekarang ya disini kalian bebas atau mau ngikutin gue juga terserah kalian ya jadi disini gue mau pakai wallpaper yang bentar gue pilih dulu ya Oke gue mau pakai yang ini aja ya Oke kemudian di dalamnya gue mau pakai yang the mystery The mystery The mystery ini yaudah deh gak usah Kemudian untuk kamarnya gue samain aja ya semuanya ya Biar gak susah-susah juga Kemudian untuk bagian wc sekarang ya Nah gue biasanya pakai ini nih Kita punya dua wc disini Satu wc untuk umum Satu untuk satu kamar Oke kemudian sekarang untuk floor atau ubinnya Ini gue pesan wc di wc dulu Oke kemudian gue mau pakai kayu nih Kayu yang jenisnya ini aja deh ya Nah kayak gini deh Kemudian untuk bagian dalamnya itu Pakai karpet aja lah ya Pakai karpet yang warna biru Kayaknya lebih adem Lihat warna biru deh Oke Oh iya di bagian luar juga jangan lupa ditambahkan Nice Oke nyambung ya Oke kemudian Oh iya di bagian sini gue belum Gue mau pakai kayu yang kayak gini Coba gue lihat dulu ya Oke yang ini aja lah Eh jangan 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 Kalau yang ini itu bagus gak sih Nah ini aja Bentar Kesini Oke sip Kemudian kita sekarang tambahkan pintu ya Oke kemudian di bagian belakang Kalau ini itu cukup gak ya Nah ini aja deh Bagus 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 Kemudian sekarang kita pindah ke bagian dalam Oke kita pakai yang ini aja lah Satu disini kamar Kesini wc Terus ini untuk kamar mandi dalam Eh jangan disini deh Kita gue taruh disini aja ya Oke Udah semua terpasang sip Kemudian kita pindah ke window sekarang ya Gue mau pasang window yang ini aja deh Oke Ya Oke 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 selamat menikmati oke kayaknya udah cukup deh kita pasang window yang kecil aja sekarang ya tempel disini aja sama satu lagi disini gue mau tempel disini juga deh biar ada banyak celah untuk bernafas oke udah deh udah cukup ya landscaping gue pasang sekarang aja lah ya biar nanti gak bolak-balik lagi aduh gak cukup lagi ntar gue ganti dulu deh gue maunya selang-seling temen-temen kalau disini gue pasang shrub aja deh semuanya gue sama ratain aja gak usah deh selang-seling ya kurang lagi dikit banget yaudah deh gak apa-apa ya atau ini aja kita mundur ya oke boleh deh ini dimundurin deh sorry ya agak lama ini oke karena penuh perhitungan biar cantik rumah kita ya biar gak sia-sia kita ngebongkarnya ya nah kayak gini aja boleh deh kemudian pasang beberapa pohon oke 4 aja cukup lah gak usah banyak-banyak sekarang kita ke buy katalog jadi disini kita beli perlengkapan kita dulu ya oke ini seperti biasa kita bakalan gunakan untuk media komputer ya jadi gue pasang yang disini aja deh disini lebih luas kamarnya ya jadi gue pasang disebelah sini tapi terlalu yaudah deh sini aja deh bentar oke kayak gini posisinya kemudian meja makan oke boleh bentar dulu tempat makan karena kita berempat nantinya bakalan tinggal disini oke kita pakai yang ini aja kita beli mejanya dululah nanti biar gak pusing-pusing hmmm yaudah kemudian sekarang untuk sofa nih gua agak bingung dimana taruhnya nih karena gua maunya di sini untuk tempat nonton cuman kalau di tengah-tengah eh bentar deh jadi agak bingung nih oke tahan-tahan taruh ya oke kalau gitu kita enggak usah pakai yang bermotif aja kita pakai yang biasa aja meja kotak aja ya biar enggak terlalu makan tempat juga bentar-bentar kita cerem aja nah ini aja kita pakai yang kotak ini kita taruh di bagian sini nah pas sekarang baru kita bisa pasang nah harusnya seperti ini temen-temen oke kemudian tempat tidur ya tempat tidur gua yang pakai yang ini-ini aja ya gua samain semuanya ya ini satu disini lagi satu disini nah sip apalagi ya oh ya tempat duduk ya tempat duduk gua di belakang oke pas itu aja kemudian kita lanjut ke appliance sekarang kita gua mau pakai ini aja ke kulkas yang ini ya oke ini kemudian kompor kulkasnya kita taruh di tengah-tengah aja ya nah nanti biar kita bisa putar mejanya ya nah diswire itu gua taruh disini aja deh di akhir sini udah semua sih sekarang kita beli ke counter kita pakai yang nah ini eh eh salah udah bener kayak gini nah sekarang baru kita putar nah sip eh kemudian eh meja ini lagi gua beli satu deh nah taruh disini eh itu aja buat taruh lampunya sekarang kita ke plumbing ya jadi disini kita beli-beli dulu toiletnya gua mau samain aja pakai yang ini semua di semua toilet ya karena kita disini punya dua toilet kemudian nah untuk tempat mandinya ini agak beda ya disini kita pakai bathtub terus kalau yang disebelahnya kita pakai shower aja deh oke kemudian wastafelnya nah sini kemudian lagi satu disini oke itu aja lang lainnya gua nggak mau deh nggak mau gua tambahin sekarang kita ke bagian elektronik jangan lupa beli peralatan keamanan kalian ya biar nggak kemalingan nanti rumah kalian dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya burglar ke pasang disini deh hit nah kemudian alarm kebakaran sudah sekarang ke oh iya gua belum lupa gua lupa beli meja ya meja buat komputer nah dah biar nggak lupa-lupa lagi deh kemudian komputer kita beli yang ini aja wah mbak-mbaknya udah udah ngantuk tuh terdengar menyi haa Hai kini TV disini wih di pas banget nih cok sip oke kemudian Oh apalagi ya elektronik kayaknya itu aja deh kalau stereo nggak usah deh nggak usah gua nggak mau isi stereo lightning belakangan aja tar dulu ini shower grade biar nggak bocor-bocor disini kemudian dekoratifnya belakangan dulu deh om apalagi ya buku rak buku deh boleh buat taruh disini kefire code nya udah hidup ya jadi kita harus berhati-hati milih barang enggak milih barangnya enggak hati-hati sih tapi gunakan yang seadanya aja yang memang kita perlukan aja eh enggak usah beli alat gym deh apa ya gua maunya beli ini sih sebentar nah ini nah gua taruh disini nih anjay sip kemudian itu aja untuk skillnya sekarang ke Michelle Anus dulu taruh disini aja atau di belakang ya ya udah deh biarin aja disitu kemudian wardu oke kemudian ini perlengkapan tanaman kita biar kita ada sumber daya juga udah cukup deh kemudian apa lagi ya oke kita beli streetlight untuk di luar taruh disini aja deh eh kayaknya itu aja deh yang perlu gua beli kemudian kita balik lagi ke lampu sekarang ya nah pas banget nih eh cuacanya lagi malem ya jadi kita bisa lihat seberapa terang lampu yang sudah kita pasang ya kalau memang sudah dirasa cukup ya udah cukup kan ya temen-temen ya oh disini lagi satu gua pindah akuarium nya aja deh gue taruh disini tapi kalau disini terlalu sempit enggak sih ya udah enggak apa-apa deh enggak 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 sih enggak oke pas sih oh iya eh lampu untuk di meja satu ini sini oke kemudian untuk di kamar sekarang ya gua mau pasang yang ini oh kita bisa pasang oh iya disana ada meja ya jadi kita pasang satu yang di meja oke 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 satu untuk bagian luar deh bentar 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 biar disini enggak terlalu gelap gua tempel sini oke kemudian untuk bagian luar di samping tempat duduk itu taruh ini oke udah pas ya udah semua keisi ini udah oke sekarang kita ke dekoratif kalian bisa isi-isi sesuka kalian teleponnya jangan di sini deh nah sini aja selamat menikmati nggak cocok sih yaudah deh usah dikasih apalagi ya Oke gue tambahin lagi dikit sini deh oke teman-teman jadi inilah dia rumah rahasil renovasi gua ya di ini hasil renovasi pertama di di Rockwell Actors tar malah masuk kamar nih orang ya kan mentang-mentang tamu ya kan enggak ada sopan santunya temen-temen Oke jadi kita runtur dikit ya di sini ada tiga kamar ini kamar pertama sama kedua ini cukup lumayan luas juga ini paling luas kamarnya menurut gua kepadanya ini yang ketiga ya jadi disini udah include dengan WC ya jadi kita punya dua WC disini juga ada satu untuk umum ya semoga sims yang lain itu nggak masuk ke kamar dulu aduh sini untuk kitchen kitchen untuk makan kemudian disini untuk ngecil kita untuk nonton-nonton TV ke bagian belakang kita ada kebun sedikit disini wah cuacanya hujan disini ada alat untuk nge-gym untuk ngelatih skill otot kita muscle kita jadi disini untuk ya sekedar santai-santai suri anjay oke kira-kira seperti inilah model desain rumah kita ya semoga kalian suka dengan desain rumahnya ya mungkin cukup sekian untuk episode hari ini jika kalian memiliki kritik pertanyaan saran komentar dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah see you next time bye bye selamat menikmati